Badan Pengawas Pemilu Kalsel mengakui saat ini masih marak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu. Selain penindakan, Bawaslu terus mengimbau peserta pemilu mematuhi aturan terkait pemasangan alat peraga ini. Meski telah banyak ditindak oleh Bawaslu Kalsel, namun pelanggaran pemasangan APK peserta pemilu 2019 masih marak ditemukan. Hingga 18 Desember lalu, Bawaslu Kalsel sudah menindak 700 pelanggaran APK yang didominasi penempatan atribut di lokasi yang dilarang. Seperti di lingkungan gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan tempat peribadatan. Lebih pada posisi penempatan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau konten isi kampanye itu sudah sesuai, tetapi penempatannya tidak pas, tidak sesuai dengan peraturan KPMU. Kalau di jalan-jalan yang memang menghambat, di tikungan dan sebagainya itu menghambat, misalnya, tidak perlu koordinasi dengan Bawaslu untuk melepas itu. Satpol PPKU boleh melepas, karena misalnya tidak sesuai dengan peraturan daerah setempat. Di Jukmis itu terkait maksimalnya diatur sudah. Kemudian jumlahnya juga diatur. Erna menambahkan, terkait pemasangan APK di pohon, pihaknya menyarankan pemerintah daerah menindak tanpa harus menunggu rekomendasi Bawaslu. Erna menambahkan, terkait pemasangan APK di pohon, pihaknya menyarankan pemerintah daerah menindak tanpa harus menunggu rekomendasi Bawaslu, karena masuk pelanggaran perda. Ia mengimbau peserta pemilu mematuhi aturan APK ini. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AI News, melaporkan.